Kedekatan seorang cucu dengan opanya yang ODD atau orang dengan dimensia Tentu punya banyak permasalahan yang juga terjadi Tapi kedekatan ini memang tidak bisa selamanya terjadi Apa yang akan terjadi kalau misalnya tiba-tiba sekarang sudah memasuki dunia bekerja Saya sudah tersambungkan di Zoom dengan Gary, salah seorang sahabat caregiver Ger, waktu sudah mulai kerja, kan tidak bisa lagi nemenin opa sering Terus bagaimana waktu itu? Ya itu harus pinter-pinter cari resource lainnya untuk bantu handle opa Kayak misalnya, ya pertama kalau misalnya saya lagi di kantor dan opa mulai pergi sendiri Gitu-gitu ya, bagaimana saya tidak bisa kontrol Saya pasti berusaha cari orang lain untuk nge-handle ya Misalnya mbak saya dulu, yang pasti yang saya cari itu mbak saya dulu sih Kalau mama kan sudah pasti dia di kantor juga kan, kita berdua kerja Nah kalau misalnya mbak saya sudah tidak bisa itu biasanya saya coba cari om saya Om saya itu tinggal tidak jauh dari rumah mama saya sebenarnya Gitu, dekat Tapi kadang dia juga kerja sih, tapi karena dia kerjanya tidak Maksudnya kadang pindah-pindah gitu ya, ke klien-klien gitu Jadi dia masih bisa lah ngecek opa di rumah gitu Kalau itu sudah tidak bisa juga, misalnya om saya juga sibuk itu berhalangan Dan sebenarnya ada banyak yang bisa saya pakai itu misalnya adiknya opa saya Jadi opa saya itu paling dekat juga sama adik-adiknya Si opa itu dari dulu, dia orangnya itu paling tidak bisa yang namanya kayak nge-blend sama orang Ngobrol sama orang lain, misalnya opa kalau ditaruh di sekumpulan orang-orang baru yang dia tidak kenal tuh ya Jadi tidak bisa itu ngobrol, tapi dia bisa ngobrol sama adik-adiknya Kalau ditaruh di tengah adik-adiknya dia ngecek terus Adik-adiknya sama saya sama cucu-cucunya sama orang lain, dia bisa tapi kalau orang yang tidak itu dia tidak bisa Jadi saya bisa pakai, saya bisa minta tolong adiknya opa saya juga Ada yang rumahnya di Pancoran itu dia suka banget ketemu Saya minta tolong aja, ya tolong deh opa diajak pergi dulu kemana muternya Pokoknya kalau opa diajak pergi sama adiknya opa saya gitu, dia pasti sudah diem deh gitu Udah aman lah gitu, paling udah aman nanti ulang kerja saya baru ketemu dia lagi gitu, ngobrol sama dia gitu Pokoknya pintar-pintar cari banyak bantuan deh Karena Gary udah mulai masukin dunia bekerja bahkan juga berkeluarga Tentu kedekatan ini kadang-kadang juga bisa terjadi agak ganggu gitu ya Pernah konflik gitu kalau sama Gary? Kalau konflik sih sebenernya nggak pernah ya Opa itu, dia pengertiannya cukup bagus ya kayak waktu saya, yang tadinya saya tidur bareng dia mulu Sejak saya nikah nggak mungkin tidur bareng dia lagi Sebenernya saya juga kangen gitu, pas saya nikah tuh saya kangen, pengen tidur sama opa lagi Soalnya enak tidur sama opa tuh, dan nggak semua orang bisa tidur sama opa loh ya Kenapa? Soalnya gini, opa itu, kamar opa tuh dingin banget Di rumah saya ada mama, dulu ya di rumah mama ada mama, ada adik saya Tapi kan adik saya kuliah di luar kota, dan kalaupun dia ada di rumah, dia kadang belum tentu mau tidur sama opa Kalau kamarnya dingin banget, adik saya tuh nggak tahan dingin Udah gitu opa tuh berisik, kalau tidur tuh berisik, jadi dia harus dengerin YouTube Dia matiin lampu, dia nyalain YouTube, dia tidur gitu Dan YouTube-nya tuh lagunya kenceng Dan bukan cuma kenceng aja ya, lagunya tuh kadang suka, ya suka mengganggu juga Tapi saya orangnya kebo kali kalau tidur ya, jadi ada suara apa gitu ya, saya tidur-tidur aja gitu Tapi si opa tuh nggak bisa, dia denger lagu, denger lagu kenceng Lagunya pada satu hari yang paling kocak adalah si opa itu Dia udah muter lagu di YouTube kan dia ngasal aja ya lagunya, maksudnya Bukan lagu spesifik, dia muter lagu ngasal, pernah satu hari dia keputar lagu serem gitu Lagu, kayak lagu apa ya, kayak lagu setan atau semacam gitu Saya ngambang tidur, sudah bangun, oh lagu apaan gitu Serem banget, kira-kira langsung matiin gitu Tapi ya itulah, kenapa si opa tuh, apa ya, kadang belum tentu bisa di handle sama semua orang gitu Kadang ya cuma sama saya gitu, salah satunya gitu ya Oke, dari kedekatan ini sama opa Gary Apa yang Gary dapetin sebagai hikmah? Pelajaran apa yang buat Gary anggap ini adalah satu hal yang bener-bener bakal teringat terus gitu Ada sih satu nih, kayak saya pernah, kita tiap tahun tuh sebelum WF-an ya Kita tiap tahun tuh pasti selalu sediain misalnya satu waktu untuk liburan bareng gitu ya Misalnya ada saya, mama, opa dan kita bisa ketemu sama tante saya di Amerika Jadi opa tuh anak yang paling kecil, cewek itu di Amerika, satu Itu jarang banget ketemu, jadi kita ketemu kadang kalau di luar negeri, misalnya di Singapura gitu ya Pernah tahun 2019, sebelum kita WFF, sebelum apa, sebelum Corona masuk nih ya, sebelum ada WFF segala macem Kita liburan tuh terakhir ke Taiwan waktu itu Nah terus, ini berkesan banget buat saya, kenapa? Karena begini, waktu itu kita lagi di bandara, di Cengkareng Kita nunggu pesawat tuh, terus si opa sakit perut Opa tuh, opa sering banget sakit perut, opa sering banget kentut Tapi saya nggak lihat itu jijik ya, itu tuh lucu aja gitu Dia sering, dia jalan-jalan gitu sering kentut sendiri, brot gitu Buat saya sih lucu, dia pernah satu pas kita nungguin pesawat itu, saya cuma bertiga di bandara Mama lagi duduk, terus saya juga lagi duduk, tiba-tiba sakit perut Terus, ya mau nggak mau, saya nemenin opa dong, nyari kamar mandi kan Terus, ya ada sih kamar mandi biasa sama ada kamar mandi yang biasanya dipakai buat orang apa tuh, pake kursi roda gitu ya Nah, terus, ya oke, dia masuk kamar mandinya, saya nunggu di luar Cuma saya aja kepikiran juga, punya orang kalo kepleset gimana ya, kan kamar mandi yang buat orang handicap itu kan rade gede ya, saya juga takut Walaudah, saya masuk aja lah ke kamar mandinya Saya kira masuk ke kamar mandi, terus itu ada saya sama ada si opa Saya mikir, aduh, terus si opa, hubung ga nih ya, ada cucunya Maksudnya, lagi buang air besar diliatin cowok, aku bodoh banget nih daripada dia kepleset Akhirnya saya masuk aja, terus opa buang air, saya ngadep ke belakangnya gitu, jadi supaya dia lihat punggung saya gitu Cuma bau, dia ditambahnya, bup, pasti bau dong, yaudah Ya, saya bodoh banget lah, saya pake kaos tuh, saya naikin aja ke hidung gitu, biar saya ngenyempis, saya tungguin aja gitu Ya, saya, lebih baik saya kayak gitu deh, daripada saya takut opanya kepleset atau apa, ntar saya nyesel sendiri Mending saya kayak gitu deh, udah abis itu dia, bup segala macem gitu, udah kelar, udah akhirnya kita keluar tuh kayak gitu Ya, itu salah satu yang berkesan ya, dan hal-hal serupa tuh juga terjadi kayak misalnya kita lagi main ke rumah orang gitu, ada si opa Opa itu biasanya kalo udah gak, kalo di rumah orang tuh juga suka pengen buang air tuh ya, ngukup gitu Padahal dia udah buang air bener-bener sebelum pergi, tapi dia tetep pengen buang air gitu, akhirnya yaudah dia pake toilet di rumah orang itu Dan yang saya pelajarin selama bertahun-tahun sama opa nih ya, opa tuh kalo buang air di rumah orang, gak pernah di-flush Jadi, jadi gini, kalo misalnya opa udah ke kamar mandi kan saya gendeng, ya opa masuk ke kamar mandi, oke udah masuk ke kamar mandi Kita tungguin, terus opa udah keluar, saya sama mama saya pasti kayak liat-liatan itu kayak kode mata gitu kayak gitu Udah kayak liat-liatan gitu maksudnya, masuk tuh, jadi opa masuk, opa keluar, saya masuk, saya masuk buat bersihin, buat nge-flush ini Buat nge-flush itu WC itu di rumah orang gitu, karena tau pasti, si opa kayaknya kagak gif-flush gitu WC-nya Jadi, ya itu sih yang menurut saya paling berkesan sama opa ya Thank you, Gary Nah, kedekatan seorang cucu dengan kakeknya yang ODD atau orang dengan demensia, tentu meninggalkan banyak cerita Banyak yang kita bisa pelajari dalam hal ini, sebagai kedekatan antara seorang caregiver yang ada di tengah keluarga Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax